Darul Imara Aceh Besar tidak dapat menutupi rasa bahagiannya. Pasalnya 236 siswa mendapatkan BA Siswa Program Indonesia Bintar. Setiap anak mendapatkan BA Siswa sebanyak 1 juta rupiah. Pada Desember nanti akan ada sejumlah siswa lagi yang juga akan memperoleh BA Siswa Semua. Semuanya 236 siswa SMA Negeri 1 Darul Imara Aceh Besar memperoleh BA Siswa Program Indonesia Bintar atau PIP. BA Siswa ini bukanlah BA Siswa PIP usulan dinas, melainkan usulan dari anggota PPR RI asal Aceh, Degurit Ki Harsya yang diprakasai oleh aluni SMA Negeri 1 Darul Imara Angkatan 2000. Dan semua siswa dapat memperoleh BA Siswa ini. Program BA Siswa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal seperti paket A hingga paket J, serta kursus tersandar. Menurut Aidil, Mas Hendrali menjabat sebagai tenaga ahli dari anggota DPR RI Degurit Ki Harsya, setiap anak agar mendapatkan BA Siswa sebesar 1 juta rupiah per tahun. BA Siswa ini diharapkan dapat memotivasi para siswa agar lebih berprestasi. Ini adalah biaya siswa usulan dari Bapak Tipurit Ki Harsya yang diperkarsai oleh kawan-kawan alumni S.Murita Seberangara ini. Nah kali ini kita memberikan SK di Pasir 1, itu sebanyak 236 orang, sesuai dengan keteria yang ditentukan oleh dimendik. Karena di sini ada katanya 80 persen siswanya itu siswa miskin, dan menurut kita layak untuk menfakkan BIP, nanti akan kita lihat lagi di dalam DAPEDEK, bagi siswa-siswa yang sekarang ada DAPEDEK kelas 1, yang dulu belum masuk ke DAPEDEK, di Pasir 2 akan kita coba usulkan kembali. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darul Ibarah C. Besar, C. Maludin, menyambut baik pemberian biaya siswa program Indonesia Pintar di sekolahnya. Menurutnya 80 persen siswa yang bersekolah di SMA ini merupakan siswa kurang mampu. Dengan adanya biaya siswa program Indonesia Pintar, sedikit banyaknya membantu meringankan beban merekasan bersekolah. Biaya siswa ini memang akan diserahkan langsung kepada para siswa, namun penggunaannya tetap diawasi oleh pihak sekolah. Untuk teknik pemberian bisniswa ini, ini kalau kami tidak mengurang oleh sekolah, tapi ini langsung ditransfer ke rekening anak masing-masing. Ini kalau sesuai sekolah-sekolah mungkin yang jauh kekurangan banknya, itu mungkin ada di kolok-kolok sekolah. Dari kami dalam pengambilannya pun itu harus dikontrol oleh sekolah. Itu harus ada rekomendasi dari para sekolah. Untuk apa digunakan dana tersebut pada saat melakukan penarikan. Misalnya untuk mempunyai baju atau sepatu berapa biaya? Nah, 300 ribu, jadi kami buat rekom itu baru siswa ke PEN untuk menarik waktu selama. Program Indonesia PITAR atau PIP merupakan kerjasama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku, hingga biaya transportasi. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. Dari Aceh Besar, Tim Liputan TPRI, Kabupaten.